Kenapa Yunda nggak inframe di Forgetting Rain 2? Nah, ini kan suatu pertanyaan buat kalian. Ini mau kita jawab. Comeback-nya seorang Yunda. Weh. Beuh. Beuh. Pokoknya kalian, ini harus. Hmm. Greget banget ini mah ya. Ada apa ini kalau Alma udah ada inframe di YouTube GB27? Ada apa ini? Ada apa? Tapi kita bakalan ada project ya. Sama Alma ya. Ada nggak ya? Ada nggak sih? Batalin lagi jangan. Hah? Batalin lagi jangan. Ya, di toko. Bogor, jonggol. Bukan, jonggol. Jonggol, jonggol. Jonggol, bang. Jonggol. Kita akan membuat film pendek kembali yang berjudul... Yunda. Selamat datang di YouTube GW27 Production. Ya, sudah lama memang kita nggak buat konten. Pasti teman-teman bertanya ya. Ini kenapa sih GW27 Production itu tidak membuat film gitu. Terus kok udah lama nih kalian nunggu-nunggu gitu ya kan. Ya, kebetulan memang kita sedang sibuk ya. Sibuk banget untuk mengisi hari-hari kita dengan drama ya pastinya. Oke, buat teman-teman, seperti saat ini yang kalian tonton ini adalah segmen berbeda dari GW27 Production pastinya. Dan kali ini kita akan membuat segmen yang namanya Ngobrol Santai. Di mana Ngobrol Santai ini kita akan mendatangkan seorang wanita cucu. Cucu meong ya. Cantik ya, pastinya ya. Udah kalau kalian pasti pernah melihat ini orang di mana gitu ya. Ya, tentunya bukan di lubang semut maupun di persimpangan mana. Tapi ini kita GW27 Production menayangkan Forgetting Riding 1 dan Forgetting Riding 2. Tapi yang mau kita bahas di sini Forgetting Riding 2. Ada satu talent ya, talent cewek yang kalian tunggu-tunggu kehadirannya di film ini. Siapakah dia? Langsung saja kita saksikan. Alma Kanza. Ya, kita kedatangan Alma Kanza guys. Ya, Alma silahkan perkenalkan dulu diri kamu. Dan mungkin teman-teman semua kan belum tahu nih. Baik itu nama asli kamu apa gitu kan. Terus kan penonton nih taunya kamu tuh di Forgetting Riding 1 ya. Itu disebut Yunda. Yang mana nama Yunda ini udah melekat banget di hati kita juga. Dan penonton-penonton semuanya pastinya ya. Nah, oke. Ceritakan Alma sekarang juga. Oke, teman-teman perkenalkan dulu sebelumnya ya. Nama aku Alma Kanza Shalbia. Oh, ada Shalbia-nya? Ada dong. Kan belum tahu ya? Emang di sini aku salah satu talent di film Forgetting Riding 1. Satu. Dan Alhamdulillah emang waktu itu pencapaian terbaik juga ya bang. Salah satu pencapaian terbaik. Karena dari semenjak aku berperan sebagai seorang Yunda, banyak juga sih yang mengenal aku sebagai Yunda di sosmed gitu kan. Jadi kemarin mungkin banyak juga yang bertanya di Forgetting Riding 2. Emang banyak yang tanya ke aku. Oh tunggu, stop dulu, stop dulu, stop dulu Forgetting Riding 2 ya. Ya, itu tadi kan kalian sudah mendengarkan secara langsung dari orangnya itu Alma Kanza Shalbia. Ya, Shalbia. Kita juga baru tahu ya. Kita kru juga baru tahu ya Alma Kanza Shalbia. Kupikir Solehah. Jadi buat teman-teman, tadi kalian udah mendengarkan sendiri ya dari seseorang yang bernama Alma Kanza Shalbia. Ternyata namanya ada kata Shalbia ya guys ya. Dan cukup indah sekali sih. Saya kirai Alma Kanza Solehah atau Alma Kanza Solehot. Tapi memang pembawaannya hot aja ya. Maksudnya semangat ya. Semangat dalam menjalani hidup. Hidup. Nah, kan kalian pasti bertanya-tanya nih di Forgetting Riding 2 tentunya Alma ya. Penonton itu banyak beberapa orang mungkin komen cukup mengganggu sih sebenarnya di Forgetting Riding 2 ya. Tapi sebenarnya nggak mengganggu. Artinya gini loh teman-teman semuanya. Di saat Forgetting Riding 2 tayang ini hilang gitu. Cuman ada thumbnailnya doang. Iya. Nah, jadi mungkin teman-teman yang bertanya nih ya. Mungkin teman-teman yang bertanya. Ini kenapa, kenapa, kemana nih Alma Kanza Solehot ini ya kan. Ya, bisa kamu jawab secara cepat dan tangkas. Kok di gambarnya ada tapi kok nggak ada kata-kata gitu kan. Oke. Tapi itu salah satu pengalihan isu kita juga ya kan. Biar teman-teman nonton. Gitu loh. Nah, terus kemarin emang alhamdulillah. Aku karena ada kesibukan juga. Kesibukan dalam hal bisnis. Dan ya banyak urusan-urusan yang mungkin kemarin bisa dibilang menurut aku lebih penting dulu gitu. Jadi kemarin memang aku memilih untuk di dunia entertain itu sempat dibilang apa ya istilahnya berhenti lah. Emang semua berhenti. Semua? Iya. Enggak cuma di GW27? Enggak. Oh, jadi asal kalian tahu ya, dia tidak meniti karirnya di entertain di GW27 Production aja. Jadi kalau misalkan kalian tahu, pernah kalau nggak salah pernah main di film TV swasta ya? Pernah. Di? Di Trans. Di Trans ya? Di Trans. Acara, itulah acara tertentu. Trans TV. Oh, Trans TV. Oh, dulu kan Trans 7 ya? Iya. Cuma satu ya sekarang ya Trans? Enggak, kan ada Trans 7 juga. Trans Smart. Iya, itu buat belanja ya teman-teman. Ya, itu judul filmnya? Itu lebih ke reality show sih berarti. Ya, gitu lah ya. Kalian tahu sendiri ya buat penonton ya. Tut aja itu. Nah, gitu lah pokoknya ya. Nah, terus kalau nggak salah ya aku pernah dengar Alma Kahnza ini juga bukan pernah dengar doang sih. Pernah lihat seliwuran di Youtube gitu aja. Sampai nggak kelihat gitu. Ini, preman pedishoot 4 jadi nggak kamu tuh? Alhamdulillah jadi. Berapa episode? Waktu itu cuma berapa ya? Ke bagian 3 atau 4. Emang aku nggak banyak muncul. Cuma alhamdulillahnya. Oh, kamu orang belakang kamera? Enggak juga, Bang. Masuk di kamera. Masuk. Kan lensanya kecil? Enggak. Maksudnya masuk. In frame, in frame, in frame. In frame. Oh, in frame. Kamu di pinggir-pingkainya. Nggak, jenggang. Kan in frame. In frame. Gitu ya. Iya, iya. Pokoknya dia sudah pernah main di preman pension 4. Dan berikutnya dia juga bermain di teman-teman kan ada gitu. Si Yunda ini bakalan memainkan perannya di Forgetting Riding 2. Ternyata nonsense. Iya. Penonton kena tipu sama kita. Di prank. Senang, Len. Senang, Len. Tapi, tapi alhamdulillah ya. Masih bisa lah ya. Masih bisa lah. Walaupun ya agak sedikit-sedikit manis-manis kurang garam gitu ya. Ya, masih bisa lah ya. Tapi, ini memang jadi pertanyaan. Kita bolak-balik lagi. Jadi pertanyaan, jadi pertanyaan. Kenapa? Cepat jawab. Ya, itu tadi. Nggak usah kayak gitu, Bang. Bingung aku mau jawabnya ini. Emong nggak sih? Iya, enggak. Iya. Intinya, emang hal yang paling besar membuat aku berarti di dunia yang pertain. Kemarin, termasuk nggak ada di film Forgetting Riding 2. Aku benar-benar lagi merintis bisnis. Iya, bisnis. Terus, memang aku, ya karena ada suatu, gimana ya namanya juga menjalin hubungan dengan seseorang. Hubungan? Iya. Masalah. Iya, termasuk nggak sebebas dulu gitu. Posesif? Sayang, itu sayang. Mungkin maksudnya sayang, Bang. Tapi kan, tapi kan itu kan kayak semacam apa ya kita dibilang, kayak ada yang mengganjal gitu. Pasti ada yang mau kamu omongin. Ini mau kamu buka-buka nggak ke publik? Buka nggak ya? Buka nggak ya? Buka nggak ya? Jangan di sini. Menurut kamu, ini mau kamu buka ke publik, dia penonton juga tahu ya kan? Artinya gini, kita juga nggak cuma ngebahas masalah dunia entertain, tapi masalah hubungan mungkin bisa dimasukkan juga buat, ya kalau aku udah lah ya. Udah, udah beranak 3. Senior banget. Senior banget. Udah S5, coy. Nah, mungkin buat teman-teman ya bisa jadi pendengar yang baik dulu nih ya, di obrolan santai kita kali ini. Aku bakar rokok dulu biar santai. Ini nggak apa-apa. Alma bakar vapenya. Ngedak dong di bakar vapenya. Ya, tadi kamu bilang masalah soal hubungan. Dimana hubungan itu suatu ganjalan bagi kamu untuk berkarya. Emang hubungan yang seperti apa gitu loh. Tadi kan aku bilang posesif, kamu bilang kamu tuh kayak menunjukkan wajah, iya loh, iya bener gitu. Iya kan? Aku nggak bisa. Kalau bisa, ya Allah tidak dipercaya. Musik-musik ya. Editor jangan lupa musik-musik sedih ya. Ini kita udah masuk segmen sedih nih. Tisu-tisu-tisu basah, nggak ada? Nggak ada ya. Ini kita bisa tisu. Tegang. Tisu magic ya, tisu magic. Jangan lupa ya. Aduh, iya biar kuat. Biar kuat ya. Oke, oke. Iya, biar kuat. Lanjut. Oke. Ya, emang ada sangkut pautnya juga antara hubungan sama bisnis. Karena bisnis ini emang aku merintis dari nol sama dia bareng-bareng. Oke. Anggap sekalian. Dua berapa lama? Bisnis kurang lebih berarti aku dua tahun kayaknya ya. Aku nggak, semenjak nggak digewe aja. Kurang lebih dua tahunan ya. Tahun 2019. 19 ya. Hampir tiga tahun berarti ya. Hampir tiga tahun. Memang kita, karena sedang merintis bisnis. Di bisnis bidang apa? Ayam potong. Oh, ayam potong. Ya, memang dalam bisnis itu yang baik itu sandang pangan. Sandang pangan? Papan. Nah, sandang pangan papan yang memang rotasi atau perputarannya itu sangat baik untuk perekonomian kita. Oke, lanjut. Betul. Oke, nah dari situ, karena memang awal-awal ya kita belum mengerti apa-apa. Jadi kan aku masih cari banyak tahu ya gimana supaya bisnisnya makin maju-makin maju. Jadi aku benar-benar fokus di bisnis sama dia. Itu berdua bareng, ya? Berdua. Benar-benar berdua bareng. Terus setelah itu karena emang jam, istilahnya jam kerja ya lah ya, jam kerja aku itu memang susah. Maksudnya susah untuk bagi-bagi waktu sama yang lain. Artinya kamu tuh... Karena ini perputarannya di pasar. Di pasar, ya. Jadi kamu tuh selain terkurung oleh waktu, juga kamu terkurung oleh aktivitas. Jadi kamu tuh kayak katak dalam tempurung, gak bisa ngapa-ngapain ya. Walaupun kamu bisa bergerak gitu ya. Lanjut. Oke, jadi waktu aku kerja itu berarti dari jam 12 malam sampai ke pagi di pasar. Itu kalau cepat habis, ya pagi udah pulang. Lanjut dari pasar, nyampe rumah juga gak istirahat. Disitu langsung ngurusin ya keuangan segala macam. Itu kamu sendiri? Kan ini ceritanya kan sama pasangan kamu? Iya, cuma memang awal-awal aku yang lebih banyak turun ke lapangan. Pasangan kamu ngapain? Pasangan ya... Kita bilang aja si... Si... Si Johnny lah ya. Si Johnny. Lebih enak lah ya si Johnny. Ya, beranggap aja si Johnny... Memang sih, kalau awal-awal dia masih sering ikut di jongko gitu ya, di toko. Bogor, jongkol. Bukan, jongko, jongko, jongko bang, jongko. Ya lanjut. Nah, cuma memang kesini-sini... Aduh, maaf banget ya, ini... Aduh, Johnny maafin aku. Ini, kalau kamu nonton... Inilah curahan api, seorang wanita. Yang kau se... Eh... Iya lanjut, lanjut. Yang kau sayangi. Yang kau sayangi. Iya. Ku menanggung. Lanjut. Oke. Memang setelah berjalannya waktu... Kadang kalau aku di jongko, dia tidur. Jongko itu nama pasar? Jongko itu toko. Oh, kalau di Bandung? Di Bandung sebutnya jongko. Kalau di pasar ya. Ya, aku di jongko, ya dia nungguin aku sampai beres, tidur di mobil. Iya. Dia tidur di mobil. Nah, terus dia... Emang dia di mobil ngapain tidur tadi kan? Iya, istirahat. Itu selama jam operasional, jam berapa aja gitu? Iya, kalau dia sih paling awal-awal emang subuh bangun, ke jongko ngecek. Udah habis atau belum ayamnya gitu. Cuma kalau kesini-sini, memang sampai full beres, ya di mobil gitu. Sampai nunggu aku beres dagang. Selesai, ya. Kamu dari jam 12 sampai jam? Kalau cepat sih bisa jam 7, jam 8. Paling siangnya jam 10-an. Dan itu kamu memang benar-benar full time di jam itu? Iya, full time. Itu bahkan sampai sore nggak? Nggak sih. Kita nggak pernah jualan sampai sore. Kalaupun nggak habis, paling kita simpan ke freezer untuk besok lagi gitu. Karena kita sudah atur maksimal sampai jam 10 kalau paling siangnya gitu. Cuma dari awal itu komitmennya seperti apa gitu loh? Komitmennya, ya kalau awal-awal keinginan kita berdua sih bareng-bareng ya gitu. Cuma mungkin kesini-sini. Barang dalam artian? Ya, dalam hal turun ke lapang juga yang diinginkan ya bareng-bareng. Cuma aku lihat kesini, aku nggak tahu ya kirain aku nggak akan keterusan dia seperti itu. Tapi ternyata udah kesini-sini mungkin dia merasa aku udah bisa handle. Jadi ya aku yang lebih banyak turun tangan. Jadi mungkin itu yang ngebatasi kamu untuk keluar dari zona itu gitu ya. Dan artinya kalau itu kan udah posisi begadang ya. Otomatis kamu tuh pasti ngantuk banget ya kan. Mau beraktifitas siang juga susah gitu ya. Pasti sih logikanya begitu ya. Manusia manapun kalau misalkan kerja terus dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi ya. Itu siangnya luar biasa ngantuknya tuh. Sampai anak kudai manapun pasti orang manapun pasti susah lah ya. Selain... Sorry. Minum-minum-minum banget. Minum dulu banget. Minum dulu banget. Hau. Harus ada kayak gitunya. Selain dari kamu melakukan atau beraktifitas di bidang usaha potong ayam bersama si Joni tadi gitu loh. Siang itu kamu punya kegiatan lain nggak gitu. Yang maksudnya yang memang ada komitmen lagi nggak sama dia gitu loh. Oh kalau misalkan itu komitmen sama dia nggak ada sih. Nggak ada. Ya. Dan awal-awal sih aku masih bisa kayak waktu syuting premon pensiun. Itu aku udah terjun di pasar juga sebenarnya. Cuma kayak jam subuh aku izin buat keluar. Paling kita titipin ke karyawan kita gitu. Kalau misalkan aku syuting. Dan itu setelah misalkan kamu nih kerja nih jam 12 sampai jam 8. Terus ada syuting kamu bantai lagi siangnya. Iya langsung. Dan nggak ada istirahat? Nggak. Kamu nggak pernah tidur? Jarang sih. Kadang kalau tidur. Karena kan aku pegang HP ofisial juga. Jadi kalau aku kan sistemnya mereka pesan masuk ke WhatsApp. Rata-rata itu kan yang masuk pesanan tuh bisa jam 7 ke atas ya. Bahkan sampai jam 10-11 malam. Dan yang namanya admin. Kalau misalkan nggak direspon kan mereka yang beli. Ya susah. Bener gitu loh. Jadi bisa kebilang aku kalau istirahat yang bener tuh. Sejam dua jam lah itu tuh udah. Waktu yang cukup buat aku istirahat sebelum ke pasar. Jadi emang perputarannya gitu aja. Tapi kan ini kan. Cerita usahanya cerita potong ayam. Tidurnya nggak tidur ayam tadi kan? Nggak. Orang tidur ayam kan cuma 1-2 jam. Itu bener-bener pules banget. Jatuh banget lah ya. Iya itu udah termasuk pules lah sejam dua jam. Dan itu selama berapa lama kamu jalannya gitu? Dua tahun tadi ya? Dua tahun itu iya. Dua tahun dan kamu memang nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Dan satu lagi pertanyaan sensitif dari saya nih. Itu masalahnya kami tuh ngerasa. Gimana sih maksudnya kayak. Loh aku ini kan kerja ya. Jam operasional dari jam 12 sampai jam 8 malam tanpa si Joni nih. Dan artinya gini kan kamu awal-awal tuh kan komitmen sama si Joni nih. Untuk yuk kita bareng bisnis bareng. Kita jalani semuanya bareng baik itu di lapangan. Dan ternyata kenyataannya kamu tuh yang sendiri di lapangan. Ini buat penonton ya. Jadi kalau misalkan kalian belum siap untuk komitmen gitu loh. Minimal tuh kalian tuh bener-bener lah istilahnya. Memikirkan secara matang-matang. Apakah kalian tuh udah siap. Ini buat cowok-cowok bangsat ya. Ya cowok-cowok kurang aku. Karena aku dulu tuh gak kayak gitu guys. Aku tuh orangnya gak posesif gitu loh. Aku romantis. Ini kayak promosi ya. Bunda bunda. Aku ini kayak iklan gitu loh ya. Nah. Sampai mati. Ya gak posesif itu. Ya. Minimal kalian harus bener-bener membulatkan tekad lah. Kalau kalian bersama bersama bersama. Minum meng. Gantian suara. Gantian-gantian. Sudah aman ya. Sudah-sudah aman. Nah jadi itulah yang membuat salah satu masalah. Dimana Alma Kanzha ini gak bisa. Apa ya. Memperlebar sayapnya di dunia entertain ya. Termasuk ya di Forgetting Riding 2. Itu bertepatan gak dengan jadwal Forgetting Riding 2? Iya bertepatan. Waktunya ya. Iya waktu itu sempat. Emang pernah dihubungi sama tim dewey kan. Aku sempat mengiyahkan. Karena aku pun udah izin sama dia awalnya. Cuma. Allah. Ini bersuaranya ya bener-bener. Oke. Iya. Kamu kan. Pernah kita panggil ya. Iya. Jadi Alma Kanzha ini di Forgetting Riding 2. Sebenarnya ada porsinya gitu guys. Di script itu udah jadi. Di script udah jadi. Itu Alma Kanzha itu kan memang. Istilahnya kan peran penting ya. Dari tadi di Forgetting Riding 1 udah penting. Di 2 mau di lebih. Pentingkan lagi. Di klimakskan lagi ceritanya di. Di apa ya Bu? Di perkuat. Di jalur cerita 1 ke 2 nya. Nah ini. Di 2 nya. Script udah jalan. Bahkan. Kita udah panggil nih Alma. 3 kali ya. Iya 3 kali. 3 kali guys. 3 kali. Dan yang ketiga kalinya tuh kita mikir. Ya namanya kita kan gak tau ya Alma. Ini kan wajar seorang manusia tuh kan gak. Gak tau masalah orang lain gitu loh. Ya Alma ini menolak gitu kan. Pertama menolak. Kedua mengiyahkan. Iya. Ya. Ketiga ini pas mau. Seminggu kalau gak salah. Seminggu mau. Seminggu mau ini ya. Gak pokoknya itu script. Script itu udah beres. 2 hari. 2 hari mau syuting. Wadah. Bilangan bisa. Script udah beres. 2 hari mau syuting gak bisa. Dan itu script di bedah lagi guys. Dari nol. Dari nol. Kalian bayangkan. Bagaimana pusingnya. Dan ya memang wajar lah. Kita kan gak tau. Akhirnya. Di saat Alma Kanza ini. Membatalkan ya. Jadwal syuting. Ini udah kita tuh udah. Ya wajar ya seorang manusia ya. Iya. Negative thinking nih. Ini udahlah. Kita pikir udah. Julit nih julit. Julit lah ini julit lah nih. Gak bisa lagi lah nih. Gak bisa nih ya kan. Pertama kita ubah dari nol. Kita juga. Ya. Sama-sama punya kekecewaan lah. Artinya. Iya. Mau melanjutkan film. Tapi terkendala dengan pembatalan. Mi Hamin 2. Untuk melanjutkan filmnya. Nah itu mak. Dan ternyata. Setelah kita dengar tadi. Realitasnya seperti apa. Akhirnya. Alma Kanza ya. Membeberkan. Membeberkan kepada kita semua. Itu salah satu kendalanya adalah. Itu tadi ya. Usaha potong ayam. Yang dimana dia. Terkurung ya. Terkurung lah. Isilahnya. Baik masalah waktu. Maupun. Jiwa raganya. Terkurung lah disitu. Kamu sekarang sama apa. Si Johnny ini masih. Kebetulan sekarang udah enggak. Udah enggak. Emang udah berapa lama? Kalau. Untuk menjalin hubungan sih. Kita udah mau 6 tahun. 6 tahun. Dari jaman. Sekalanya. Itu kalau. Kalau anak udah punya tiga harusnya guys. Anak punya tiga. Mobil udah lunas guys. Cicilan 5 tahun. Lunas hak milik 1 tahun guys. 6 tahun bayangkan. Kalau KPR. Rumah. Ada enggak sih rumah kali 1 kali 1. Pak kameramen ada enggak. Penjara. Penjara. Kandang ayam ya. Udah lunas 3 tahun kandang ayam lah. 6 tahun. 6 tahun. Jadi selama 6 tahun itu. Kamu pernah merasa. Istilahnya. Bener-bener bahagia atau gimana gitu. Ya sebenarnya 6 tahun juga ya. Enggak mulus-mulus. Ada putus nyambungnya sih. Ya wajar. Wajar dalam hubungan. Dan. Aku juga sebenarnya tidak. Full menyalahkan dia ya. Tidak sepenuhnya menyalahkan dia. Dan tidak menyalahkan bisnis kita. Aku jadi. Enggak bisa kesana kemari. Enggak. Apalagi awal-awal aku merintis. Aku berpikir kayak. Oh yaudah. Aku juga punya pikiran. Oh jalan aku mungkin sekarang ini. Rezeki aku disini. Gitu kan. Terus. Ngomong ya. Bentar ya. Terus aku juga tidak sepenuhnya menyalahkan dia. Cuma. Memang dia juga adalah ikut berkontribusi ya. Di dalam perbisnisan ini. Ada ikut. Turun tangan. Karena kan. Kayak untuk mesen ayam ke pusat pemotongannya. Ayam hidup hidup itu. Memang. Kalau aku. Masih kurang ngerti gitu. Itu dia yang ngurusnya gitu. Cuma memang untuk penjualan segala macem. Itu aku yang pegang. Itu promosi segala macem. Tapi. Ya memang. Mungkin. Yang dia maksud itu. Aku gak boleh kesana kemari keluar. Karena jam kerja aku tadi kan. Aku memang kurang istirahat. Oke. Aku berpikir. Dia mungkin perhatian. Gak mau aku capek segala macem. Gitu kan. Cuma yang aku sayangkan. Yang aku kecewa. Memang. Passion aku sebelum ada di bisnis itu kan. Shooting. Ya. Dia entertain lah. Dia entertain ya. Aku bilang. Aku gak bisa kalau harus meninggalkan hobi. Kamu bilang ke dia? Ya. Tapi sempat. Itu menjadi pilihan juga. Dari dia. Mau pilih hobi kamu. Atau mau lanjut bersama dia. Oh. Gitu. Gitu. Wah berat ya masalahnya. Ya bener ya. Itu jatuhnya posesif ya. Iya. Dan. Ya sekarang kamu kembali nih ke kita nih. Ada apa gitu. Nah ini teman-teman penasaran ya. Senap saran ya. Ada apa ini. Kalau Alma udah ada inframe di. Youtube GW27. Ada apa ini. Ada apa. Tapi kita bakalan ada proyek ya. Salma sama Alma ya. Ada gak ya. Ada gak sih. Batalin lagi jangan. Batalin lagi jangan. Bunda maaf bunda. Bunda maaf bunda. Mau dibatalin lagi. Centang biru. Centang lain. Ya kayaknya kita bakalan ada proyek lagi. Ini just. FYE lah. For your information ya. Ya. Jadi Alma ini. Akhirnya membuka diri ke kita sebelumnya ya. Sebelum ada di podcast ini. Membuka diri ke kita. Cukup panjang ya. Kalau misalnya ke. Wah. Jadi sebenarnya masalahnya itu cukup panjang. Kalau kita perpanjang lagi di video ini. Mungkin sekitar 6 jam. Teman-teman mungkin udah pada bosen. Jadi. Kita langsung ke inti aja. Intinya aja nih. Mumpung. Ya lagian udah mau gelap ya. Waktunya kita juga ada di. Tengah hutan guys ya. Nah. Dan setelah masalahnya sudah diceritakan. Dari A sampai Z. Bahkan kalau ada huruf ke 27 dari alfabet. Itu bakal diceritain ya. Iya kan. Tapi kita semua udah memaklumi. Udah mendengar semua. Historical dari Alma. Mungkin nanti bakalan kita lanjut lagi. Di historical berikutnya. Di ngobrol santai. Karena itu gelap banget ya. Kita akan ada proyek guys. Wow. Wah. Kalian pasti ini bakalan mengobati sakit hati kalian ya pastinya. Di Forgetting Riding 2. Apa nih proyek kita nih? Apa ya? Semangat. Tegok. Sakingkan semangatnya gitu loh. Aku sakingkan semangatnya gitu loh. Ya Alhamdulillah. Jadi teman-teman gitu. Dengan comebacknya seorang Yunda. Weh. Buh. Buh. Pokoknya kalian. Ini harus. Buh. Buh. Greget banget. Ini lah ya. Ya bakal ada proyek dari GW27. Mungkin bareng aku lagi gitu. Orang yang. Orang gitu ya. Salah satu karakter Yunda. Yang sampai detik ini melekat di jiwa aku. Mungkin bakal muncul lagi gitu ya bangin. Weh. Weh. Karena jujur aku juga udah kangen banget syuting sih. Bener kan? Ya. Karena kayak ke. Udah lepas ya. Kreatif yang di ini tuh. Kayaknya aku ngodeng-ngodeng jujur ya. Kayak. Ih kapan kenapa aku gak diajak syuting. Oh gitu. Ternyata memang. Memang jujur nih. Termasuk ya bukan GW doang. Adalah tim lain pun. Kayaknya ya kecewanya. Pertama dari waktu. Emang aku kalau syuting suka telat. Ya sebenernya ada hal tertentu ya. Yang gak bisa aku. Belum jadi artis ya. Tapi mudah-mudahan setelah ini gak sih. Oh iya. Karena dulu aku gak kayak gitu kan. Ya. Pokoknya. Sekarang bakalan ada satu proyek. Barang GW 27 Productions. Yang bakal. Ya. Barang GW 27. Yang bakal mengedepankan seorang Yunda. Ya. Kita akan. Mengulik lagi ya. Sisi lain dari seorang Yunda. Kenapa Yunda gak infram di Forgetting Rating 2. Nah ini kan suatu pertanyaan buat kalian. Ini mau kita jawab. Jadi. Jadi kalian pantau dulu ya. Maksudnya kalau bahasa Medan pantau ya. Pantau bahasa Medan. Pantau itu apa? Pantau. 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 Karena aku orang Medan. Iya. Nah jadi kalian pantau saja. Youtube GW 27 Productions. Karena kita bakalan membuat proyek ini bocoran sedikit ya. Iya. Kita akan membuat. Film pendek kembali. Yang berjudul. Yunda. Yunda. Bagaimana ceritanya. Nanti bakalan kalian saksikan langsung. Tapi nanti kita. Nanti kebanyakan spoiler ya. Iya. Yang penting kalian udah tau ini. Yunda bakal bermain lagi. Kalau bisa lima jam bisa. Bisa gak apa-apa. Kalian nontonnya harus banyak di like. Di komen. Di subscribe dulu. Bener. Bener. Bener banget. Buat teman-teman yang sudah lama tidak memantau ya. Kalian kembali lagi lah. Ke YouTube GW 27 Productions. Pantau terus nanti bakalan kita buat beberapa story ya. Di behind-behind the scene kita. Bener. Untuk proyek film pendek berjudul Yunda. Sisi lain dari kehidupan Yunda. Di Forgetting Riding 2. Yang kemarin tidak muncul. Itu aku tekankan lagi kepada kalian. Oke. Kayaknya cukup gitu aja ya Elma ya. Podcast kita kali ini. Dan buat teman-teman ya. Jangan lupa. Ngopi. Kalian. Iya. Ngopi. Ngopi di rumah biar gak ngantuk juga ya. Terus. Kalian subscribe channel ini. Buat teman-teman lama yang. Sudah menunggu-nunggu. Nanti. Kalian bakalan diberikan kebahagiaan. Bersama Yunda. Dan tim GW 27 Productions. Iya. Oke. Sekian. Obrolan santai kita kali ini. Bersama Alma Kanza. Yuuu. Dan jangan lupa buat kalian. Subscribe channel ini. Dan like. Share. Sampai ketemu lagi. Di obrolan santai berikutnya. Dan saksikan nanti. Film. Yunda. Yeee. Dadah. Bye.